Jadi untuk inspektor berjana tekan ada 10 unit kompetensi ya Yang pertama adalah melakukan identifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data berjana tekan Ini berarti fokus kepada dokumennya Dan juga riwayat yang ada dari data berjana tekannya dapat dilihat melalui dokumennya Lalu yang kedua melakukan identifikasi berjana tekan Jadi spesifikasi berjana tekan disini Inspektor berjana tekan harus paham ya Kemudian yang ketiga menerapkan peraturan dan perundangan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan di tempat kerja Jadi inspektor berjana tekan juga harus bisa melihat regulasi peraturan perundangan Terkait keselamatan dan keselamatan kerja dan juga lindungan lingkungan Jadi nanti dalam melakukan pemiliksaan terhadap berjana bertekanan Harus bisa melihat ya Apakah faktor K3 dan lindungan lingkungan benar-benar diterapkan juga Lalu unit kompetensi keempat atau skill keempat yang harus dipenuhi oleh inspektor berjana tekan Itu melakukan inspeksi berjana tekan pada saat pabrikasi Pembuatan berjana tekan Saat pembuatan berjana tekan itu sudah dilakukan inspeksi yang menyuruh dan detil Sehingga memastikan bahwa pembuatan berjana tekan ini sesuai standar-standar yang ada Tidak menyimpang dan layak untuk digunakan Lalu unit kompetensi yang kelima Melakukan inspeksi berjana tekan pada saat reparasi Jadi tadi pada saat pembuatan atau pabrikasi Ini sekarang pada saat diservis atau reparasi Atau mungkin ada perbaikan kerusakan Jadi setiap ada perbaikan kerusakan Tentu saja harus diperiksa Harus diinspeksi Kemudian unit kompetensi yang ke-6 Melakukan inspeksi berjana tekan pada saat alterasi Jangan fokus pada terasinya Ini ada alnya Alterasi Kalau fokus sama terasinya saja nanti maknanya berbeda Kalau alterasi berarti itu saat adanya perubahan Adanya perubahan mungkin modifikasi pada bejana bertekanannya Atau saat baru tiba di tangan user Jadi saat dari pabrik dikirim Tiba di tangan user itu harus dilakukan inspeksi Jadi itu dalam kondisi baru maksudnya Lalu saat kemudian dimodifikasi Ada ditambah-tambahin atau dikurangin Itu namanya alterasi Ada perubahan-perubahan Itu juga harus dilakukan Pemeriksaan atau inspeksi terhadap bejana tekan tersebut Kemudian yang ke-7 Unit kompetensi melakukan inspeksi berjana tekan pada saat beroperasi Jadi tadi sudah dilakukan inspeksi saat pembuatannya Fabrikasi, lalu saat dipakai oleh user Baik masih baru maupun saat ada modifikasi Itu namanya alterasi Kemudian diinspeksi juga saat beroperasi Jadi untuk memastikan kondisinya sudah fix Jadi dilakukan pemeriksaan atau inspeksi Untuk bejana tekan tersebut Kemudian yang ke-8 Unit kompetensinya atau skill yang ke-8 ini Melakukan inspeksi bejana tekan pada saat tidak beroperasi Jadi saat bejana tekan tidak sedang difungsikan Atau tidak beroperasi Itu diinspeksi juga Mungkin ini waktu Pemeriksaan tahunan Menyeluruh Jadi mesin dimatikan Kemudian Seluruh Fisik Daripada bejana tekan tersebut Bisa dicek bagian dalamnya Strukturnya Apakah miring atau lurus Penyanggahnya dan sebagainya Itu semua dilakukan saat tidak beroperasi Karena tidak mungkin dilakukan saat beroperasi Nah Untuk pemeriksaan atau inspeksi bejana tekan Saat tidak beroperasi Ini ada yang tidak terencana Dan ada yang terencana Kalau terencana itu mungkin sudah direncanakan Tahun sekali gitu ya Dianggap lah turun mesin gitu Itu semuanya diperiksa Kalau tidak terencana ya Tiba-tiba rusak atau apa Nah itu berarti tidak terencana Berarti Pemeriksaan dilakukan memang Saat memang tiba-tiba ada masalah Dengan Benyana bertegangan tersebut Sehingga dimatikan ya Tidak dioperasikan Lalu dimanfaatkan Untuk diperiksa secara menyeluruh Kemudian unit kompetensi yang ke-9 Atau skill yang ke-9 Yang harus bapak-bapak kuasai Itu melakukan evaluasi hasil inspeksi Bejana tekan Jadi setelah melakukan inspeksi Apakah itu saat Pembuatan Fabrikasi Apakah baru datang di user Atau ada modifikasi Itu namanya alterasi Lalu saat sedang dioperasionalkan Itu namanya Saat beroperasi Atau saat Apa Pemeriksaan tahunan Mungkin gitu ya Atau saat Tiba-tiba terjadi kerusakan Sehingga harus dimatikan Tidak beroperasi Nah ini juga dilakukan Pemeriksaan Nah itu dilakukan evaluasi Unit kompetensi 9 Evaluasi hasil inspeksi Bejana tekan Apakah hasil evaluasinya ini Apa Pemeriksaan sudah berjalan Sesuai rencana Sudah berjalan Dengan penuh kualitas Atau belum Dan sebagainya Ini dia evaluasi nanti Dan kemudian Unit kompetensi yang terakhir Atau yang ke 10 Ini membuat laporan Dan rekomendasi Hasil inspeksi Bejana tekan Setelah itu dilaporkan lah ya Hasil inspeksinya Lalu buat rekomendasi Apakah Bejana tekan ini Layak untuk Dipakai lebih lanjut Atau harus Diganti Dan sebagainya Itu namanya rekomendasi Hasil pemeriksaan Ya ini ada 10 unit kompetensi ya Ada 10 atau 10 skill Yang harus bawa Bapak kuasai Untuk dinyatakan kompeten Dalam bidang Atau dalam skema Inspektor bejana tekan Nah kita akan bahas Satu persatu Daripada 10 unit kompetensi ini Karena ini yang akan menjadi Acuannya Untuk bapak-bapak Diuji oleh asesor Atau penguji Yang pertama Identifikasi dokumen Perencanaan Atau riwayat Bejana tekan Di sini ada Empat Elemen kompetensi ya Lalu masing-masing Elemen kompetensi ini Dijelaskan kriteria Anjur kerjanya Identifikasi dokumen Perencanaan Atau riwayat Berjana tekan Jadi Hal pertama Dalam melakukan Pemeriksaan Peralatan teknis Adalah dokumennya Karena Dokumen ini Yang juga Menyatakan Apakah Alat atau Insalisi teknis Itu legal Atau Enggak Atau Sesuai Persyaratan Pemerintah Atau enggak Jadi legalitasnya Dulu yang penting Tapi untuk Dokumen ini Enggak hanya soal Bicara soal legalitas Disitu juga Ada bicara Mengenai Spesifikasi teknis Dari peralatan tersebut Kemudian Ada riwayat Dari peralatan tersebut Kapan dilakukan Maintenance Service Dan sebagainya Ini semuanya Ada datanya Dan itu Ada di dokumen Jadi Identifikasi ini Artinya Mengenali Mengenali Memahami Dan Mengerti Dan memahami Jadi Tahu dokumen apa Yang terkait Dengan Bejana tekan Kemudian Paham Isilah pada Dokumen-dokumen tersebut Maksud tujuan Dan kegunaannya Apa Dan sebagainya Sehingga Dari dokumen-dokumen itu Juga ada catatan-catatan Tentang penggunaan Bejana tekan itu Ini yang bisa Masuk kepada Riwayat Bejana tekan tersebut Nah Unit kompetensi Yang pertama ini Ada Empat Elemen kompetensi Jadi ada Sub-sub-skillnya Yang pertama Melakukan Identifikasi dokumen Bejana tekan Yang baru Atau yang Dialterasi Jadi Pemeriksaan Untuk Bejana tekan Yang baru datang Baru datang Dari Fabriknya Di sini Kriterian Kerjanya Dokumen Instalasi Bejana tekan Yang baru Atau Dialterasi Diidentifikasi Hasil Identifikasi Dokumen Bejana tekan Dicatat Pada laporan Inspeksi Jadi memang Persyaratannya Semua barang Yang baru itu Harus Di Diperiksa Dulu Walaupun Pemeriksaannya Tidak Seketat Pemeriksaan Tahunan Yang jelas Pemeriksaan Saat Peralatan Seperti masih Baru Adalah Untuk Mengetahui Apakah Ada Cacat Atau Kerusakan Saat Transportasi Karena Saat Dipabrikasi Pasti Sudah Ada Pemeriksaan Akhir Oleh Pabrik Pembuatnya Jadi Di sini Yang penting Adalah Untuk Memastikan Bahwa Saat Transportasi Tidak Terjadi Perubahan Signifikan Yang dapat Memenglari Kinerja Atau Performa Daripada Peratan Teknis Tersebut Nah Dalam hal ini Adalah Bejana Tekan Tersebut Yang Kemudian Yang Dialterasi Yang Dimodifikasi Juga Diperiksa Lagi Semua Dokumennya Lalu Hasil Identifikasi Dokumen Bejana Tekan Dicatat Pada Laporan Inspeksi Nah Kemudian Setelah itu Identifikasi Dokumen Bejana Tekan Yang Terpasang Yang Apa Terpasang Di sini Bejana Tekan Yang Direparasi Yang Diservice Yang Diperbaiki Kerusakannya Lalu Lalu Sini Melakukan Telah Dokumen Bejana Tekan Yang Baru Atau Dialter Yang Baru Dimodifikasi Kalau Di sini Identifikasi Dokumen Bejana Tekan Yang Baru Atau Dialterasi Di sini Melakukan Telah Jadi Telah Itu Sama Dengan Analisa Kalau Identifikasi Baru Mengenal Dan Memahami Jadi Tidak Salah Dokumen Kemudian Di sini Telah Benar-benar Menganalisa Dokumen Tersebut Jadi Sudah Tindakan Lanjut Apakah Dokumen Ini Benar-benar Dan Dokumen Ini Tidak Ada Kerusakan Informasi Hilang Lalu Tidak Dipalsukan Dan Sebagainya Jadi Ini Ada Empat Elemen Kompetensi Untuk Unit Kompetensi Yang pertama Yaitu Identifikasi Dokumen Perencanaan Atau Riwayat Berjalan Tekan Masih Yang Unit Kompetensi Pertama Lalu Lalu Elemen Kompetensi Yang Kelima Sorry Tadi Bukan Empat Tapi Ada Tujuh Di Sini Elemen Kompetensi Kelima Melakukan Telah Dokumen Berjalan Tekan Yang Terpasang Lalu Kemudian Yang Direparasi Jadi Jadi Tadi Disini Identifikasi Dokumen Baik Yang Baru Atau Dialterasi Lalu Yang Terpasang Lalu Yang Direparasi Lalu Setelah Diidentifikasi Dokumennya Ditelaah Diperiksa Dengan Menyeluruh Dianalisa Itu namanya Telaah Baik Untuk Benjana Tekan Yang Baru Atau Yang Dialterasi Juga Dokumen Benjana Tekan Yang Terpasang Dan Juga Yang Direparasi Nah Setelah Itu Membuat Laporan Rekomendasi Hasil Telaah Dokumen Benjana Tekan Yang Membuat Laporan Dan Kemudian Ada Rekomendasi Hasil Telaah Dan Analisa Dokumen Benjana Tekan Jadi Hasil Analisa Atau Telaah Dokumen Benjana Tekan Bisa Menyimpulkan Apakah Dokumen Ini Palsu Atau Tidak Atau Juga Bisa Buat Rekomendasi Bahwa Benjana Tekan Ini Tidak Layak Pakai Yang Pemanya Karena Tidak Ada Memiliki Ini Atau Rekomendasi Bahwa Benjana Tekan Layak Digunakan Jadi Setelah Melakukan Identifikasi Terhadap Dokumen Dokumen Maka Dilakukan Telaah Telaah Atau Pemeriksaan Menyeluruh Atau Analisa Dokumen Dokumen Yang ada Mulai Dari Yang baru Atau Alterasi Yang dirubah Lalu Yang terpasang Dan yang terakhir Diservice Atau Direparasi Ya Ini Jadi Sebagai Inspektor Atau Pemeriksa Maka Langkah Awal Adalah Meriksa Dokumen Dan Sampai Sudah Periksa Menyeluruh Sudah Oke Pas Meriksa Dokumen Dokumen Tidak Ada Akhirnya Batalah Rekomendasi Untuk Menyatakan Wah Benjana Tekan Ini Lek Pakai Ternyata Karena dokumen Yang Tidak Bisa Dinyatakan Lek Pakai Karena dokumen Itu yang Penting Bicara Mengenai Spesifikasi Detail Spesifikasinya Dan Yang 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 Legalitas Itu Semua Ada Di Dokumen Melakukan Identifikasi Dokumen Benjana Tekan Yang Baru Atau Dialterasi Yang Terdiri Dari Dokumen Engineering Seperti Design Shell Jadi Lampak Luar Atau cover Daripada Berjana Tekan Drum Dalamnya Pipa Nozzle Header Lalu Penguatan Nozzle Lalu Bagian-bagian Bertekanan Pra Fabrikasi Atau Pra Pembentukan Lalu Flensa Flensa Ini Penghubung Jalur Pipa Pipa-pipa Lalu Efisiensi Join Dan Ligamen Sambungan-sambungan Kemudian Dokumen Gambar Konstruksi Lalu Dokumen Proses Pembentukan Forming Material Dokumen Prosedur Pengelasan Atau WPS Welding Prosedur Specification WPS Lengkap Dengan Dokumen Pendukungnya Yaitu PKR Atau Prosedur Qualification Record Ini Untuk Pengelasan Karena Kalau kita Bicara Bejanatakan Tentu Hasil LAS Ini Sangat Penting Dan Menjadi Dokumen Yang Paling Penting Seperti Proses Pengelasan Dibijinkan Ini Harus Ada Juga Persyaratan Kualifikasi Untuk Prosedur Serif Kompetensi Kompetensi Untuk Personel Juru LAS Dan Operator LAS Lalu Kebersihan Permukaan LAS Toleransi Kesejajaran Kemudian Dokumen Untuk Spinhole Hasil Akhir Sambungan LAS Filet Perbaikan LAS Yang Cacat Kemudian Pining Persusunan Logang Permukaan LAS Dan Dokumen Dokumen Material Bejana Tekan Lainnya Jadi Ini Semua Dokumen Kalau Bisa Semuanya Lengkap Karena Sebagai Inspektor Syarat Awal Untuk Melakukan Pemeriksaan Suatu Bejana Tekan Itu Dokumen Yang Lengkap Kalau Dokumen Yang Lengkap Ya Ini Harus Dipertanyakan Legalitasnya Terutama Dan Kemudian Kualitas Daripada Bejana Tekannya Karena Untuk Sertifikat Bahannya Juga Itu Harus Ada Kalau Engga Gak Bisa Dipastikan Kualitas Bahannya Dan Sebagainya Nah Ini Semua Dokumen Penting Dan Itu Harus Lengkap Kalau Tidak Lengkap Itu Akan Jadi Temuan Juga Karena Akan Mengurangi Nilai Daripada Pemeriksaan Tersebut Lalu Ada Lagi Dokumen Mil Certikat Kesesuaian Dengan Standar ASME Code Construction Section Kemudian Toleransi Dimensi Bentuk Produk Marking Dan Metode Marking Penandaan Yang Diizinkan Bagian Bagian Bertekanan Dan Tidak Bertekanan Material Yang Diproduksi Dengan Standar Selain ASME Perbaikan Material Cacat Dan Certikat Material Dokumen Prosedur Uji Tidak Merusak NDT Yang Menyatakan Kapan Uji Tidak Merusak Dilakukan Lalu Metode Uji Tidak Merusak Yang Dijinkan Jadi Metode Uji Tidak Merusak Ada Penetran Test Magnetic Test Radio Test Edic Test Ada Banyak Kemudian Keuntungan Dan Batasan Dari Metode Uji Tidak Merusak Yang Berbeda Lalu Persyaratan Kualifikasi Prosedur Sertifikat Kompetensi Personel Uji Tidak Merusak Dan Persyaratan Laporan Uji Tidak Merusak Lalu Dokumen Rencana Inspeksi Jadi Untuk Melakukan Inspeksi Harus Buat Inspeksi Plannya Juga Kemudian Dokumen Uji Tekan Yang Teriri Dari Impact Testing Treatment Dan Pressure Test Jadi Ada Dokumen Uji Tekan Itu Ada Pengujian Impact Tumbukan Atau Pukulan Lalu Uji Panas Heat Treatment Kemudian Uji Tekan Kemudian Ada Dokumen History Card Lalu Ada Dokumen PWHT Atau Post Wealth Heat Treatment Jadi Uji Panas Juga Saat Dilakukan Pengelasan Kemudian Melakukan Identifikasi Dokumen Berjalan Tekan Terpasang Yang Terdiri Dari Dokumen Engineering Seperti Desain Shell Drum Pipa Nozzle Header Penguatan Nozzle Bagian Bagian Bertekanan Prapabrikasi Atau Prapembentukan Plensa Ini Sambungan Pipa Efisiensi Join Dokumen Gambar Konstruksi Dokumen Katuk Pengaman Dokumen Rencana Inspeksi Dokumen Historikat Dan Sertifikat Kompetensi Untuk Juru LAS Dan Operator LAS Lalu Sertifikat Kompetensi Untuk Personel Uji Tidak Merusak Atau NDT NDT Officer Nah ini Semua dokumen Ini nanti Yang pertama Kali Dilakukan Pemeriksaan Atau Identifikasi Oleh Inspektor Bejana Tukan Masih ada Lagi Lalu Identifikasi Dokumen Menyandakan Yang Direparasi Nah ini Dibedakan Dokumen Yang Dipabrikasi Dokumen Berjana Tekan Terpasang Di sini Dokumen Berjana Tekan Yang Direparasi Beberapa Sama Ada juga Yang Beda Ini Sama Ada Cek Untuk Dokumen Engineering Untuk Shell Drum Pipa Nozzle Header Penguatan Nozzle Bagian-bagian Bertekanan Pabrikasi Atau Pembentukan Plensa Efisiensi Join Dan Negamen Ini Juga Ada Dipabrikasi Dan Juga Diterpasang Kadi Lalu Dokumen Gambar Konstruksi Dokumen Katuk Pengaman Dokumen Proses Pembentukan Atau Forming Material Dokumen Prosedur Pengelasan Atau WPS Atau Welding Prosedur Specification Lalu PKR Atau Prosedur Qualification Record Untuk Pengelasan Ini Lalu Persyaratan Kualifikasi Untuk Prosedur Certificate Kompetensi Personal Jiru LAS Dan Operator LAS Dan Kemudian Kebersihan Permukaan LAS Lalu Toleransi Kesejajaran Spin Hole Hasil Akhir Sambungan LAS LAS Filet Perbaikan LAS Yang Cacat Pinning Susunan Logam Permukaan LAS Dokumen Material Berjana Tekan Atau Mil Certificate Yang Sesuai Dengan Standar Asmi Code Construction Section Toleransi Dimensi Berdasarkan Bentuk Produk Marking Dan Metromarking Yang Dijinkan Bagian Bagian Bertekanan Tidak Bertekanan Materi Produksi Dengan Standar Selain Asmi Dan Semua Dokumen Sama 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 Pabrikasi Lalu Berjana Tekanan Terpasang Dan Kemudian Sini Yang Terakhir Yang Direparasi Jadi Intinya Kalau Supaya Tidak Lupa Inspektor Benjana Tekan Bikin Checklist Sehingga Dokumen Dokumen Apa Yang Ada Sini Catat Ini Ini Akan Diteriksa Untuk Benjana Tekan Tersebut Atau Kalau Bekerja Di Satu Perusahaan Pastikan Bahwa Bapak Benjana Tekannya Memiliki Dokumen Yang Lengkap Seperti Ini Setelah Itu Melakukan Telah Analisa Dokumen Benjana Tekan Yang Baru Atau Dialterasi Lalu Dokumen Yang Benjana Tekan Terpasang Lalu Telah Dokumen Benjana Tekan Yang Direparasi Dan Kemudian Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Telah Dokumen Perencanaan Dan Atau Rewiat Data Benjana Tekan Pada Industri Migas Karena Yang Buat Ini Migas Kalau Non Migas Juga Bisa Pake Karena Ini Bentuknya SKK MP Kuali SKK Itu Mungkin Hanya Instansi Yang Berlangkutan Oke Itu Identifikasi Dokumen Ini Baru Unit Kompetensi Yang Pertama Unit Kompetensi Yang Kedua Identifikasi Bejana Bejana Tekannya Jadi Setelah Dokumen Bejana Tekannya Yang Di Identifikasi Ini Pemeriksaan Langsung Ke Bejana Tekannya Pemeriksaan Fisiknya Kalau Tadi Pemeriksaan Dokumen Dari Bejana Tekannya Bedakan Pemeriksaan Pemeriksaan Langsung Ke Bejana Tekan Dengan Pemeriksaan Dokumen Dari Bejana Tekan Tersebut Nah Di Unit Kompetensi Yang Kedua Ini Identifikasi Bejana Tekan Disini Ada Hanya Ada Tiga Elemen Kompetensi Yang Pertama Melakukan Identifikasi Bejana Tekan Disini Identitas Dari Bejana Tekan Di Identifikasi Ini Apakah Siapa Fabrik Pembuatnya Dibuat Dimana Kapan Dan Sebagian Nanti Juga Bisa Lihat Di Di Card Monitoring Kemudian Melakukan Verifikasi Mampu Telusur Atau Trash Ability Dari Material Berjana Tekan Yang Baru Atau Yang Direparasi Jadi Untuk Material Material Itu Harus Ada Mampu Telusur Atau Trash Ability Materialnya Dari Mana Dibeli Dari Mana Jadi Harus Topo Yang Resmi Juga Yang Legal Dan Sebagainya Karena Kalau Dari Black Market Berarti Tidak Bisa Dimampu Telusur Atau Trash Ability Nah Ini Kriteria Unjuk Telusur Atau Trash Ability Dari Material Berjana Tekan Diverifikasi Jadi Dipastikan Benar Materialnya Legal Resmi Kemudian Hasil Identifikasi Dan Verifikasi Membuat Telusur Material Berjana Tekan Dicatat Pada Laporan Inspeksi Dibuat Catatan Lalu Elemen Kompetensi Yang Ketiga Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Identifikasi Berjana Tekan Setelah Itu Membuat Laporan Untuk Laporan Kalau Di perusahaan Ada Format Standard Buat Format Standard Perusahaan Kalau Tidak Ada Kita Buat Format Tersendiri Yang Mending Isinya Adalah Lengkap Informasi Yang Akan Disampaikan Itu Lengkap Sehingga Siapapun Yang Membacanya Akan Bisa Mengerti Lalu Laporan Hasil Identifikasi Dan Rekomendasi Dilaporkan Kepada Pemilik Berjana Tekan Atau Kepada Manajemen Nah Nanti Disiapkan Juga Laporannya Di Apa Dicopy Disiapkan Mungkin Dari Instansi Terkait Mau Laporannya Juga Baik Itu Instansi Dinas Diner Kerja Dan Juga Instansi SDM Provinsi Setempat Jadi Untuk Unit Kompetensi Yang kedua Bahwa Bapak Harus Memiliki Skill Untuk Bisa Melihat Identifikasi Bajana Tekannya Itu Langsung Fisiknya Kalau Yang pertama Tadi Harus Mampu Untuk Identifikasi Dokumennya Ini Baru Identifikasi Belum Melakukan Inspeksi Pemeriksaan Jadi Identifikasi Itu Mengenali Dulu Mengenali Dan Kemudian Memahami Jadi Jangan Sampai Salah Itu Gunanya Identifikasi Sudah Diidentifikasi Bajana Tekannya Ternyata Dokumennya Bajana Tekan Yang Lain Yang Diidentifikasi Fisiknya Dokumen Bajana Tekan Yang Lain Itu Repot Makanya Ini Namanya Identifikasi Jadi Mengenali Dengan Benar Untuk Identifikasi Pejana Bertekanan Ini Berlaku Untuk Melakukan Identifikasi Jenis Jenis Pejana Tekannya Apakah Boiler Atau Tekanan Udara Preserve Sel Lalu Nama Dan Nomor Atau Tek nomor Tekanan Kerja Maksimum Yang Diperbolehkan Ini M AWP Atau Maximum Allowable Working Pressure Maximum Allowable Working Pressure Atau Tekanan Kerja Maksimum Diperbolehkan Biasanya Itu Ada Di NAMTEK Dari Gejana Tekan Tersebut Kemudian Temperatur Yang Digunakan Temperatur Desain Lalu Tekanan Operasinya Lalu Temperatur Operasi Bejana Tekan Lokasi Pemasangannya Dimana Kemudian Melakukan Identifikasi Dan Mampu Telusur Traceability Material-materialnya Dan Kemudian Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Identifikasi Bejana Tekan Yang Digunakan Untuk Melakukan Identifikasi Bejana Tekan Pada Industri Lalu Unit Kompetensi Yang Ketiga Peraturan Perundang-Undangan K3 Dan Lingkungan Atau K3L Atau K3LL Lingkungan Lingkungan Jadi Untuk Peraturan Perundang-Undangan K3 Dan Lingkungan Maka Kita Memakai Undang-Undang Lingkungan Yang ada Lingkungan Hidup Kalau Nggak Salah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lalu Turunan-turunannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutangan Itu Menjadi Hacuan Karena Nanti Untuk Bejana Tekan Seperti Boiler Itu Ada Kalau Pakai Pembakaran Asapnya Kemana-mana Itu Bisa Merusak Lingkungan Nah Jadi Bagaimana Agar Selain Lingkungan Asapnya Itu Dikelola Supaya Tidak Langsung Dibuang Ke Badan Udara Dikelola Sehingga Asap Buangan Keudaranya Itu Benar-benar Memenuhi Regulasi Undang-Undang Lingkungan Atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Itu Ada Jadi Berapa Yang Diperbolehkan Untuk Karbon Yang Dilepas Ke Udara Dan Sebagainya Itu Ada Dan Kalau Memang Tidak Memiliki Standar Memakai Alat-alat Tertentu Untuk Memperkecil Polusi Udaranya Nah Lalu Untuk K3 Sendiri Ini Memakai Undang-Undang Keselamatan Yang Sehatan Kerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Dan Turunan-turunannya Dari Peraturan Pemerintah Sampai Kepada Peraturan Menteri Keputusan Menteri Terutama Mengenai Apa Untuk Bejana Tekan Dan Tangki Timbun Untuk Bejana Tekan Dan Tangki Timbun Udah Saya Share Juga Regulasi Peraturan Pemerintah Tengkang Anda Mungkin Bisa Dibaca Ada Dari Kementerian Kerjaan Sudah Mengatur Bagaimana Untuk Keselamatan Dan Kerjanya Terkait Pengoperasian Bejana Tekan Ini Disini Ada Tiga Elemen Kompetensi Mempelajari Memahami Peraturan Perlindungan Keselamatan Dan Sertan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Pada Industri Migas Yang Berlaku Tempat Kerja Kemudian Mempelajari Memahami Standar Operating Prosedur Nanti Ada SOP SOP Untuk Pengoperasian Bejana Tekannya Ini Harus Benar-benar Dipahami Kemudian Menyusun JASA Atau Job Safety Analisis Sesuai Dengan Kondisi Tempat Kerja Nah Mungkin Kadang-kadang Membutuhkan JASA Untuk Yang Tidak Dicakup Di SOP Berarti Harus Menggunakan JASA Karena JASA Itu Langkah-langkah Kerja Seperti SOP Cuman Biasanya JASA Ini Untuk Dibuat Untuk Pekerjaan Berisiko Tinggi Atau Pekerjaan Yang Temporer Ya Mungkin Tidak Ada Di SOP Karena Temporer Itu Dibuat Langkah-langkah Kerjanya Dengan JASA Nah Ini Bapak Juga Harus Bisa Pertama Memahami Regulasi Peraturan Perundangan Untuk K3 Dan Lindungan Lingkungan Lalu Kemudian Memahami SOP Untuk Pengoperasian Bejana Tekan Dan Kemudian Bisa Menyusun JASA Untuk Aktivitas Kerja Terkait Dengan Bejana Tekan Yang Tidak Dirangkum Dalam SOP Atau Kadang-kadang Ada Satu Pekerjaan Temporal Apalagi Beresiko Tinggi Nah Ini Harus Diskusen JASA Dulu Nah Ini Itu Tadi Peraturan Perundangan K3 Dan Lindungan Lingkungan Lalu Unit Kompetensi Yang keempat Sudah Masuk Ke Inspeksi Ini Inspeksi Bejana Tekan Saat Fabrikasi Atau Pembuatannya Disini Ada 11 Sorry 13 Banyak 13 Elemen Kompetensi Untuk Pemeriksaan Saat Fabrikasi Jadi Walaupun Bapak-bapak Nanti Bekerja Di perusahaan Bukan Fabrikasi Tapi Karena Mengambil Apa Skema Inspeksi Bejana Tekan Harus Tahu Juga Karena Ini Menjadi Bagian Dari Skill Nah Disini 13 Ada 13 Elemen Kompetensi Yang Pertama Menentukan Metode Inspeksi Bejana Tekan Pada Saat Fabrikasi Jadi Dicatat Aja Checklist Inspeksi Apa Yang Akan Dilakukan Saat Fabrikasi Jadi Tentukan Metode Inspeksinya Lalu Yang Kedua Melakukan Inspeksi Material Lembar Hasil Uji Material Atau Mail Certifikat Jadi Certifikat Bahannya Itu Diperiksa Apakah Ini Bukan Abal-Abal Bukan Hasil Beli Tapi Ini benar-benar Dikeluarkan Oleh Lembaga Atau Instansi Yang Sah Legal Kemudian Lakukan Inspeksi Persiapan Sambungan LAS Jadi Kalau Bejana Tekan Pasti Akan Ada Banyak Sambungan Sambungan LAS Nah Sebelum Melakukan Kenyambungan LAS Itu Ada Persiapan Persiapan Melakukan Seperti Apa Semua Peralatan Semua Bahannya Road Fillernya Segala Macam Metode Pengelasannya Lalu Posisi Pengelasan Yang Digunakan Apa Nanti Ini Semua Bagian Persiapannya Untuk Sambungan LAS Kemudian Yang Elemen Kompetensi Yang Keempat Melakukan Inspeksi Bahan Tambah LAS Jadi Bahan Tambah LAS Itu Filler Road Atau Filler Metalnya Dicek Apakah Sudah Sesuai Dan Cocok Untuk Melakukan Pengelasan Lalu Apakah Jenis LAS Itu LAS Kampu Atau LAS Villet Itu Harus Benar-benar Dipastikan Kemudian Posisi Pengelasan Nanti Akan Digunakan Sesuai Dengan Metal Yang Dilas Apakah Plat Atau Pipa Dan Sebagainya Itu Semua Akan Menentukan Metode Metode LAS Dan Posisi Pengelasannya Dan Juga Bahan Tambah Yang Cocok Filler Rout Jadi Bahan Tambah LAS Ini Di Inspeksi Apakah Benar-benar Kondisinya Baik Lagi Digunakan Lalu Hasil Inspeksi Bahan Tambah LAS Dicatat Pada Laporan Inspeksi Kemudian Elemen Kompetensi Kelimba Melakukan Penelahan Dokumen Jurulas Dan Operator LAS Cek Jurulasnya Dan Operator LAS Apakah Kompeten Kompetensi Nyatakan Dengan Sertifikasinya Kalau Dia Sudah Pengalaman Sudah Benar-benar Kompet Skill Tapi Belum Memiliki Sertifikat Ya Segera Ajukan Untuk Sertifikasi Karena Zaman Sekarang Pemerintah Makin Getol Ini Melakukan Sweeping Kalau Tidak Punya Sertifikat Kompetensi Tentu Akan Dilarang Untuk Beroperasi Jadi Harus Benar-benar Sertifikat Kompetensinya Harus Disiapkan Kepada Jurulas Karena Walaupun Pengalamannya Dan Kompetensinya Yakin Bagus Tapi Kalau Tidak Ada Legalitas Sertifikatnya Ya Tentu Tidak Legal Bisa-bisa Nanti Dienspeksi Oleh Dinas Terkait Dan Akan Dilarang Untuk Melakukan Operasional Bejana Tetang Lalu Melakukan Inspeksi Pada Saat Pengelasan Jadi Tadi Persiapan Sebelum Mengelas Di Inspeksi Sekarang Inspeksi Saat Pengelasan Nah Ini Harus Mengetahui Parameter Pengelasan Sesuai Dengan WPS Welding Prosedur Spesifikasinya Seperti Panasnya Prehead Besar Arus Daripada Peralatan Lasnya Tegangan Yang Digunakan Di Inspeksi Karena Akan Pengaruh Kalau Arusnya Kecil Tentu Hasil Pengelasannya Tidak Akan Sebagus Daripada Sesuai Dengan WPS WPS Ini Prosedur Tapi Sudah Teruji Makanya Menjadi WPS Jadi Bukan Seperti SOP Di Perusahaan SOP Di Perusahaan Mungkin Belum Teruji Tapi Kalau Sudah Dalam Bentuk WPS Sudah Pernah Dilakukan Ada Data-datanya PKR Prosedur Qualification Record Lalu WPS Disahkan Dan Itu Menjadi Resmi Jadi Prosedur Resmi Untuk Digunakan Kemudian Hasil Inspeksi Parameter Pengelasan Dicatat Pada Buku Laporan Inspeksi Lalu Yang ketujuh Melakukan Inspeksi Hasil Pengelasan Serta Hasil Uji Tidak Merusak Inspeksi Hasil Pengelasan Jadi Kemudian Nanti Untuk Inspeksi Hasil Pengelasan Tentu Dilakukan Dengan NDT Nand Disruptive Test Apakah Dengan Metode Penetran Test Atau Magnetic Test Itu Akan Melihat Apakah Pengelasannya Benar-benar Berkualitas Tinggi Atau Tidak Layak Itu Bisa Diketahui Dari Hasil Uji Tidak Merusak NDT Kemudian Lakukan Inspeksi Perlakuan Panas Terhadap Bejana Tekan Jika Disyaratkan Jadi Apakah Perlu Untuk Dilakukan Hit Test Atau Test Panas Kalau Yang Perlu Dilakukan Perlakuan Panas Sedara Material Bejana Tekan Dan Kondisi Dari Bejana Tekan Sedara Perlakuan Panas Di Inspeksi Jadi Sebelum Di Heat Test Dan Sesudah Heat Test Itu Di Inspeksi Hasilnya Apa Nanti Dibandingkan Lalu Hasil Inspeksi Heat Test Atau Perlakuan Panas Dicatat Pada Buku Laporan Inspeksi Kemudian Elemen Kompetensi Ke Sembilan Melakukan Inspeksi Dimensi Bejana Tekan Jadi Bejana Tekannya Diukur Dimensinya Panjang Lebar Tinggi Lalu Dibandingkan Dengan Saat Fabrikasi Kalau Ada Perbedaan Berarti Ada Masalah Dengan Bahannya Harus Ditindih Ulang Berjana Berjana Tekan Tersebut Lalu Yang Kesepuluh Melakukan Inspeksi Sebelum Selama Dan Sesudah Uji Tekan Kemudian Dilakukan Pressure Test Atau Uji Tekan Ini Ini Untuk Mengetahui Kekuatan Benda Bisa Juga Nanti Ada Uji Tarik Tapi Uji Tarik Biasanya Untuk Uji Bahannya Sehingga Nanti Kita Lihat Tase Uji Tarik Pada Sertifikat Bahannya Persiapan Uji Tekan Di Inspeksi Pelaksana Uji Tekan Di Inspeksi Jadi Sebelum Uji Tekan Di Inspeksi Setelah Saat Pelaksana Di Inspeksi Dan Setelah Di Inspeksi Untuk Dibandingkan Kemudian Elemen Kompetensi Yang Kesebelas Melakukan Inspeksi Pemasangan Pelat Nama Atau Nameplate Pada Berjana Tekan Jadi Nameplate Nanti Dicek Apakah Benar Kadang-kadang Seringkali Nameplate Salah Salah Tulisannya Salah Salah Namanya Salah Dan Ini Harus Dicek Jadi Inspektor Lihat Kalau Memang Salah Itu Jadi Temuan Ini Harus Diganti Di Disini Kriteria Untuk Kerjanya Hasil Pemasangan Pelat Nama Pada Perjana Tekan Di Inspeksi Hasil Inspeksi Pemasangan Pelat Nama Pada Perjana Tekan Dicatat Pada Kemudian Elemen Kompetensi Yang Kedua Belas Melakukan Monitoring Penerapan Sistem Kendali Mutu Di Fabrikator Jadi Ini Kita Masih Bicara Inspeksi Saat Fabrikasi Nah Untuk Inspeksi Dilihat Apakah Dilakukan Monitoring Penerapan Sistem Kendali Mutu Disini Kriteria Renju Kerjanya Penerapan Sistem Kendali Mutu Difabrikator Dimonitor Jadi Bagaimana Konsep Sistem Kendali Mutunya Hingga Inspektor Bisa Yakin Bahwa Mutu Benar-benar Diterapkan Di Fabrikasi Untuk Penjana Tekan Ini Kalau Tidak Terbukti Hasil Fabrikasi Dari Penjana Tekannya Tentu Akan Dipertanyakan Kemudian Hasil Monitoring Penerapan Sistem Kendali Mutu Dicatat Pada Laporan Inspeksi Nah Nanti Bentuk Monitoringnya Dilihat Dari Cara Kerjanya Melakukan Pembuatan Penjana Tekan Mulai Dari Proses Awal Sampai Proses Akhir Uji Panas Uji Tekan Dan Sebagainya Ini Bagaimana Dimonitoring Untuk Melihat Sistem Kendali Mutu Daripada Fabrikasi Tersebut Dan Yang Terakhir Elemen Kompetensi Ketiga Belas Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Penjana Tekan Dilaporan Disusun Basakan Format Yang Jadi Standar Perusahaan Atau Kalau Tidak Ada Format Standar Dibuat Format Sendiri Kemudian Dipastikan Bahwa Format Ini Memenuhi Seluruh Informasi Yang Diinginkan Oleh Orang Yang Membaca Laporan Tersebut Lalu Rekomendasi Dikeluarkan Apakah Fabrikasinya Sudah Berlangsung Dengan Tepat Efektif Efesien Dan Berkualitas Atau Belum Kalau Belum Berikan Catatan Laporan Untuk Peningkatan Peningkatan Performa Fabrikasinya Unit Ini Unit Atau Elemen Kompetensi Ini berlaku Untuk Menentukan Metode Inspeksi Penjana Tekan Pada Saat Fabrikasi Pembuatan Melakukan Inspeksi Material Dan Hasil Uji Material Melakukan Inspeksi Persiapan Sambungan LAS Melakukan Inspeksi Dan Verifikasi Bahan Tambah LAS Melakukan Inspeksi Juru LAS Melakukan Inspeksi Pada Saat Pengelasan Melakukan Inspeksi Hasil Pengelasan Melakukan Inspeksi Perlakuan Panas Terhadap Material Melakukan Inspeksi Dimensi Berjana Tekan Melakukan Inspeksi Persiapan Selama Dan Sesudah Uji Tekan Melakukan Inspeksi Pemasangan Plat Nama Pada Berjana Tekan Memonitor Penerapan Sistem Kendali Mutu Di Fabrikator Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Berjana Tekan Yang Digunakan Untuk Melakukan Inspeksi Berjana Tekan Pada Saat Fabrikasi Pada Industri Nah Untuk Standar-standarnya Biasanya Acuannya Adalah ASME BPVC Section 2 Material Jadi ASME Ini Adalah Singkatan Dari American Society Of Mechanical Engineering BPVC Ini Adalah Singkatan Dari Boiler And Preservation Code Atau Standar Dari Boiler Dan Bejana Bertangan Ada Section 5 Untuk NDT Session 8 Untuk Konstruksi Bejana Tekan Section 9 Untuk Pengelasan Lalu Mungkin Ada Pakai SOP Perusahaan Ini Juga Jadi Acuan Standar Kemudian Ada Standar Pelayanan Minimum Perusahaan Ini Bisa Jadi Acuan Saat Membuat Berjana Tekan Jadi Standar Pelayanan Minimum Lalu Standar Terus-terus Keselamatan Dasar Kerja Dan Lindungan Lingkungan Perusahaan Atau Peraturan Atau Kebijakan Manajemen Perusahaan Kemudian Ada Peraturan Safety Insurance Perusahaan Lalu Ada Inspection Test Plan Atau Ini Berupa Dokumen Informasi Tahapan Tahapan Inspeksi Uji Dan Ukur Pada Sebuah Produk Pada Proses Fabrikasi Kemudian Unit Kompetensi Yang Kelima Inspeksi Berjana Tekan Saat Reparasi Jadi Reparasi Itu Mungkin Perbaikan Karena Kerisakan Kerisakan Jadi Setelah Perbaikan Ini Harus Di Inspeksi Lagi Karena Untuk Mengantisipasi Adanya Perubahan Perubahan Saat Dilakukan Perbaikan Atau Reparasi Nah Di Unit Kompetensi Yang Kelima Ini Ada Sembilan Sembilan Elemen Kompetensi Pertama Menentukan Metode Inspeksi Saat Reparasi Tadi Saat Fabrikasi Sekarang Saat Reparasi Metode Apa Yang Cocok Untuk Berjana Saat Reparasi Kemudian Melakukan Inspeksi Material Dan Hasil Uji Material Mengganti Jadi Melihat Serikat Bahannya Ada Enggak Lalu Kalau Itu Mungkin Ada Uji Uji Juga Yang Dilakukan Untuk Material Yang Digunakan Lalu Melakukan Inspeksi Sambungan LAS Jadi Cek Kembali Sambungan Sambungan LAS Setelah Reparasi Kemudian Elemen Kompetensi Yang keempat Melakukan Inspeksi Bahan Tambah LAS Jadi Filler Rout Dan Filler Metal Dicek Sudah Sesuai Dan Masih Lepakai Lalu Melakukan Telah Jurulas Cek Untuk Jurulas Dan Operator LAS Serikat Kompeten Dan Melakukan Inspeksi Hasil Pengelasan Lalu Elemen Kompetensi Melakukan Inspeksi Hasil Pengelasan Serta Hasil Uji Tidak Merusak MDT Yang Elemen Kompetensi Kelapan Melakukan Inspeksi Perlakuan Panas Heat Test Terat Material Dikad Dicaratkan Kemudian Kemudian Elemen Kompetensi Sembilan Membuat Laporan Dan Rekomendasi Jadi Hampir Sama Tadi Dengan Fabrikasi Cuman Memang Lebih Detil Untuk Fabrikasi Disini Disini Hanya Hanya Sembilan Elemen Kompetensi Difabrikasi Di fabrikasi Ada 13 Ini Ini Untuk Saat Reparasi Saat Ada Perbaikan Perbaikan Karena Kerusakan Lalu Unit Kompetensi 6 Inspeksi Berjana Tekan Saat Alterasi Jadi Saat Alterasi Itu Saat Baru Baru Dipakai Datang Ke User Atau Saat Ada Modifikasi Berarti Saat Ada Perubahan Perubahan Baru Itu Perubahan Juga Artinya Dari Yang Gak Ada Jadi Ada Alterasi Atau Yang Sudah Ada Dirubah Dimodifikasi Itu Namanya Alterasi Nah Untuk Inspeksi Berjana Tekan Saat Alterasi Di Sini Ada 12 Elemen Kompetensinya Yang Pertama Sama Menentukan Metode Inspeksi Untuk Alterasi Jadi Jangan Disamakan Dengan Saat Fabrikasi Dan Reperasi Perhatikan Yang Benar Pas Dan Cocok Efektif Untuk Alterasi Sesuai dengan Modifikasinya Tentu Kemudian Melakukan Inspeksi Material Dan Hasil Uji Material Lalu Melakukan Inspeksi Sambungan LAS Inspeksi Bahan Tambah LAS Tentu 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 Lalu Hit Tentu Lalu Dimensinya Diukur Kemudian Plat Nama Inspeksi Plat Nama Kemudian Inspeksi Setelah Pemasangan Saat Sudah Modifikasi Dipasang Semua Baru Di Inspeksi Lagi Kemudian Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Bejana Tekan Saat Alterasi Tersebut Ini Dilakukan Saat Bejana Tekan Saat Alterasi Maupun Masih Baru Baru Datang Atau Saat Modifikasi Lalu Yang Ketujuh Inspeksi Bejana Tekan Saat Operasi Atau Saat Digunakan Berarti Sedang Operasi Atau Sedang Berjalan Ini Di Inspeksi Nah Untuk Inspeksi Bejana Tekan Saat Sedang Di Operasi Nalkan Ini Ada 13 Juga 13 Elemen Kompetensi Sama Seperti Fabrikasi Sama Yang pertama Menentukan Metode Inspeksi Saat Bejana Tekan Sedang Beroperasi Kemudian Nah Disini Yang Baru Melakukan Inspeksi Bagian Luar Bejana Tekan Cek Semua Kondisi Fisik Bagian Luar Bagian Luar Bejana Tekan Di Inspeksi Terhadap Kemungkinan Adanya Ketidak Sesuai Seperti Cacat Dan Perubahan Bentuk Kemudian Sambungan Sambungan Dilihat Dari Bagian Luarnya Dengan Sistem Pemipaan Instrumentasi Di Inspeksi Sambungan Dengan Struktur Misalnya Tangga Platform Di Inspeksi Instrumentasi Misalnya Pressure Gauge Level Gauge Di Inspeksi Ini Penunjuk Tekanan Lalu Alat-alat Pengamannya Di Inspeksi Alat-alat Pengaman Seperti Pengaman Tekanan Berlebih Kemudian Pemeriksaan Untuk Kemungkinan Adanya Getaran Dilakukan Lalu Hasil Inspeksi Bagian Luar Bejana Tekan Dicatat Pada Laporan Inspeksi Kemudian Elemen Kompetensi Ketiga Mending Ngecek Kelurusan Tegak Lurus Atau Kerataan Dari Bejana Tekan Dicek Apakah Ada Kemiringan Sampai Ada Kemiringan Kalau Bisa Tegak Lurus 90 Derajat Terhadap Permukaan Tanah Kemudian Melakukan Inspeksi Ketebalan Dan Sesuai Dengan Mekanisme Kerusakan Yang Mungkin Terjadi Jadi Tignas Ada Ada Peralatan Untuk Mengecek Ketebalan Alat Tignas Itu Dicek Nanti Dibandingkan Dengan Data Dari Fabrikasi Kalau Semakin Tipis Berarti Memang Sudah Dimakan Usia Jadi Disini Shell Dan Head Dinspeksi Ketebalannya Lalu Nozzlenya Juga Lalu Inspeksi Pelat Dan Nozzlen Dicatat Pada Laporan Inspeksi Kemudian Melakukan Inspeksi Sambungan Pipa Flensa Lalu Inspeksi Baut Mengikat Pada Bejana Tekan Lalu Inspeksi Kebocoran Jadi Cek Biasanya Kalau ada Kebocoran Itu Ada Penguapan Penguapan Di bagian Bagian Tertentu Daripada Bejana Tekannya Itu Berarti Ada Bocoran Kemudian Melakukan Inspeksi Kondisi Chat Di chat Bejana Tekannya Mungkin Sudah Ada Yang Terkelupas Atau Sudah Dimakan Usia Cek Lagi Kalau Yang Perlu Rekomendasikan Untuk Chat Ulang Kemudian Melakukan Inspeksi Kondisi Penyangga Penyangga Daripada Bejana Tekannya Apakah Masih Layak Dipakai Atau Perlu Penggantian Kemudian Melakukan Inspeksi Kondisi Sambungan Last Jadi Sambungan Last Ini Semua Diperiksa Baik Saat Fabrikasi Saat Reparasi Dan Saat Service Dan Sekarang Saat Operasi Juga Dicek Sambungan Mas Kemudian Yang Kesebelas Melakukan Inspeksi Sistem Pentanahan Atau Grounding Karena Saat Operasi Berarti Harus Memperhatikan Terhadap Sambaran Petir Mungkin Jadi Grounding Harus Bener Jadi Besar Pentanahan Pentanahan Di Megernya Itu Di Bawah 5 Ohm Kondisi Kabel Pentanahan Juga Serta Samungannya Dinspeksi Dan Hasil Inspeksi Dicatat Kemudian Melakukan Inspeksi Isolasi Jika Ada Isolasi Ini Biasanya Isolasi Tegangan Tinggi Nah Ini Sebenarnya Ada Hubungannya Dengan Yang Sebelas Ini Tadi Elemen Kesebelas Hasil Megernya Kalau Hasil Megernya Bagus Tentu Tahanan Isolasi Bagus Kemudian Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Berjana Tekan Saat Operasi Jadi Saat Berjana Tekan Sedang Dioperasionalkan Atau Sedang Berjalan Bukan Berjalan Pakai Roda Atau Pakai Kaki Tapi Sedang Difungsikan Kemudian Yang Kedelapan Inspeksi Berjana Tekan Saat Tidak Operasi Kalau Tadi Saat Operasi Sekarang Saat Tidak Dioperasikan Disini Ada 13 13 Elemen Kompetensi Bentar Dulu Mungkin Saya Ambil Minuman Dulu Aos Tadi Buka 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 Oke Saat Tidak Operasi Disini ini ada 13 juga elemen kompetensi yang pertama sama yang menentukan metode inspeksi ya untuk penyarat tekan saat tidak beroperasi jadi jangan samakan metodenya dengan saat beroperasi atau saat pabrikasi atau saat reparasi ya atau saat alterasi mungkin akan berbeda jadi pastikan yang pas saat tidak operasi metode yang digunakan kemudian melakukan inspeksi bagian dalam berjana tekan nah karena tidak beroperasi jadi bisa ngecek bagian dalamnya bagian dalam berjana tekan diinspeksi ya perusahaan seperti korosi perkaratan dan erosi diinspeksi dengan menggunakan alat uji tidak merusak inspeksi bagian dalam berjana tekan dicatat pada laporan inspeksi kemudian elemen kompetensi yang ketiga melakukan inspeksi korosi dan ukuran sisa ketebalan berjana tekan jika ada korosi jadi kalau memang ada korosi baru dicek ya ketebalannya apakah berkurangnya sangat jauh ya melebihi standar batas yang ada itu berarti kalau sudah apa sangat jauh berkurang ketebalannya tentu harus diperhatikan perbaikannya jadi jangan sampai nanti dioperasikan lagi dan itu tentu akan menimbulkan masalah kemudian elemen kompetensi yang keempat melakukan inspeksi ketebalan dari luar berjana tekan untuk bagian yang terhalang internal part jadi cek thicknessnya atau ketebalannya terutama untuk bagian-bagian yang ada terhalang bagian-bagian internal dari berjana tekan tersebut ya kalau dari luar kan ada terhalang di cek dari dalam jadi bisa gitu kemudian melakukan inspeksi isolasi berjana tekan ya ya teks isolasi atau apa listrik tegangan tinggi melakukan inspeksi lensa ya sama ketemuan pipanya melakukan inspeksi baut ya semua kondisi baut di cek kemudian melakukan inspeksi gasket ya gasket itu semacam seal atau lapisan atau penyekat ya untuk menjaga kebocoran kemudian melakukan inspeksi kondisi penyangga bejana tekan ya penyangganya apakah masih boleh pakai lalu melakukan inspeksi sambungan bejana tekan ya sambungan-sambungan ya itu semua di cek di inspeksi kalau perlu di MDT melakukan inspeksi alat-alat ukurnya level goalsnya alat ukur tekanan dan sebagainya semuanya di inspeksi dicatat apakah masih berfungsi dengan baik kalau alat ukur tersebut lalu melakukan inspeksi alat pengamannya sama katuk-katuk katuk-katuk pembuang atau pengatur tekanan dan sebagainya lalu membuat laporan dan rekomendasi hasil inspeksi berjana tekan saat tidak operasi nah untuk inspeksi saat tidak operasi ini ini juga ada yang terencana ada yang tidak terencana tidak operasi karena tidak rencana mungkin karena kerusakan tiba-tiba ya itu juga mungkin bagian daripada inspeksi berjana tekan saat tidak operasi tapi kalau yang terencana memang mungkin sudah setahun sekali ini harus turun mesin harus dicek semuanya ya dari dalam nah itu mungkin inspeksi berjana tekan saat tidak operasi tapi terencana oke unit kompetensi yang ke-9 evaluasi hasil inspeksi berjana tekan jadi setelah dilakukan inspeksi ya atau pemeriksa berjana tekan tentu dievaluasi ya hasil inspeksinya disini ada tujuh ya tujuh elemen kompetensi yang pertama melakukan evaluasi hasil inspeksi dokumen perencanaan dan atau rewrite data berjana tekan ya jadi dokumen dulu dievaluasi ya apa hasil pemeriksaannya kalau ternyata dokumen yang enggak lengkap ya harus dilengkapi dulu gitu kemudian melakukan evaluasi hasil identifikasi berjana tekan lalu dicek berjana tekannya hasil pemeriksaan berjana tekan tersebut apakah ada perusahaan-perusahaan yang parah ya berarti ini jangan dioperasikan dulu ya harus dilakukan mitigasi atau perbaikan-perbaikan dulu kemudian yang ketiga melakukan evaluasi hasil inspeksi berjana tekan pada saat fabrikasi ya kalau memang di tempat pembuatannya ya itu berarti inspeksinya dilakukan inspeksi saat fabrikasi dan setelah dilakukan inspeksi dievaluasi hasil inspeksinya apakah ini sudah layak untuk dikirim ke customer atau layak dijual atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dulu kemudian melakukan evaluasi hasil inspeksi berjana tekan saat reparasi perbaikan ya ya sesuai dengan dicek lagi kerusakan yang ada apakah setelah selesai direparasi dicek lagi keseluruhannya terutama kerusakannya apakah sudah mana-mana berhasil di atasi atau belum kemudian melakukan evaluasi hasil inspeksi berjana tekan pada saat alterasi saat baru diterima oleh user hasil dari transportasi dari pabrik nah atau saat terjadi ada modifikasi ya ada penambahan pengurangan bagian-bagian dari berjana tekan namanya alterasi lalu melakukan evaluasi hasil inspeksi berjana tekan pada saat beroperasi dan kemudian pada saat tidak beroperasi baik yang tidak terencana maupun yang terencana jadi semua hasil inspeksi hasil pengurusan itu dievaluasi apakah pemeriksaan dilakukan dengan benar ya lalu hasilnya apakah sesuai dengan laporan dan rekomendasi atau rekomendasi yang salah atau laporan yang belum lengkap dan sebagainya yang terakhir skill atau unit kompetensi yang harus dikuasai bapak adalah bisa buat laporan dan rekomendasi ada tiga elemen kompetensi yang pertama mengumpulkan data dan dokumen kerja hasil inspeksi berjana tekan ya jadi data dan dokumen hasil inspeksi dokumen kerja hasil inspeksi berjana tekan ini ada laporan hasil telah dokumen ya perencanaan atau riwayat data berjana tekan laporan hasil inspeksi berjana tekan pada saat pabrikasi atau laporan hasil saat berjana tekan saat hasil inspeksi berjana tekan saat reparasi atau saat alterasi atau saat beroperasi atau saat tidak beroperasi itu semuanya dikumpulkan ya ini mengumpulkan semua data setelah itu mengolah data tersebut ya mengolah data dan dokumen kerja hasil inspeksi berjana tekan ini diolah ditelaah dan diolah atau dianalisa jadi laporan hasil inspeksi dokumen perencanaan dan atau riwayat data berjana tekan diolah lalu laporan hasil inspeksi berjana tekan pada saat pabrikasi diolah lalu saat reparasi saat alterasi saat beroperasi dan saat tidak beroperasi diolah dan kemudian membuat laporan kerja hasil inspeksi berjana tekan setelah dianalisa buat laporan dan kemudian mungkin ditambahkan rekomendasi rekomendasi itu saran ya saran dari inspector untuk hal-hal tertentu ya atau saran apakah yang digunakan tidak digunakan dan seluruhnya ya ini semua atau 10 elemen ya atau 10 unit kompetensi atau 10 skill ya yang harus bawa-bawa kuasai untuk dinyatakan kompeten sebagai inspektor berjana tekan ya ini saya ulangi lagi ada 10 pertama bisa identifikasi dokumen ya pertama dokumen perencanaan atau riwayat data berjana tekan lalu bisa identifikasi berjana tekan tersebut ya secara fisik kemudian bisa menerapkan regulasi peraturan perundangan K3 atau keselamatan dan setan kerja dan juga regulasi bidang lingkungan ya lindungan lingkungan kemudian mampu melakukan inspeksi atau pemeriksaan berjana tekan di saat pembuatannya ya atau fabrikasi lalu mampu melakukan inspeksi berjana tekan pada saat perbaikan servis atau reparasi lalu yang keenam mampu melakukan inspeksi berjana tekan pada saat baru diterima ya oleh user atau saat dimodifikasi setelah selesai modifikasi oleh user kemudian mampu melakukan inspeksi atau pemeriksaan berjana tekan pada saat berjana tekan tersebut sedang beroperasi lalu kemudian memiliki skill atau mampu melakukan inspeksi hasil inspeksi berjana tekan pada saat penyerah tekan sebut tidak sedang beroperasi ya baik itu tidak terencana ya ada kerusakan tiba-tiba atau yang terencana memang sudah rencanakan untuk apa tidak dioperasikan lalu diinspeksi kemudian mampu melakukan evaluasi hasil inspeksi berjana tekan ya lalu kemudian mampu membuat laporan dan rekomendasi hasil inspeksi berjana tekan ini skill-skill yang perlu bawa pak kuasa ya supaya dinyatakan kompeten sebagai inspektor berjana tekan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih